Intro Puluhan orang pengunjung yang sedang berwisata di Pantai Jertis Purworejo, Jawa Tengah terkena razia masker yang diadakan Satpol PP dan Damkar setempat. Terhadap pengunjung yang tidak mengenakan masker, dikenakan denda serta diberikan masker gratis. Dalam rangka menegakkan peraturan Bupati No. 44 tahun 2020 mengenai keharusan memakai masker setiap beraktivitas di luar rumah, Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo melakukan operasi penindakan terhadap masyarakat di sejumlah tempat umum, termasuk di Pantai Jertis, Patut Rejo, Kabupaten Purworejo. Di lokasi wisata yang sudah mulai dibuka sejak pertengahan Juni ini, masih banyak kedapatan wisatawan yang mengabaikan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Patukas pun langsung mencatat identitas para pengunjung pantai maupun pengguna jalan yang kedapatan tidak mengenakan masker. Mereka kemudian diharuskan membayar denda serta diberikan masker gratis. Operasi penindakan ini dikelar oleh Satpo PP Damkar bersama Gugus Tugas BPPD dan Dinas Kesehatan Kecamatan Grabak. Koordinator lapangan penindakan Endang Muriani SE selaku penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS Satpo PP Damkar mengungkapkan pihaknya melakukan penindakan terhadap pelanggar Perbub No. 44 tahun 2020 di Kabupaten Purworejo, yakni setiap orang yang melakukan aktivitas di luar rumah harus mengenakan masker. Bila tidak, maka akan menerima tindakan berupa denda sebesar Rp10.000 dan diberikan masker. Penindakan terkait dengan pelanggaran Perbub No. 44 tahun 2020, yaitu setiap orang yang keluar rumah ada kegiatan tidak menggunakan masker dapat dikenakan juga. Sebelumnya sudah sering dilaksanakan sosialisasi dan edukasi yang disertai pembagian ribuan masker gratis. Masyarakat diharapkan selalu mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Kontributor Purworejo, Jawa Tengah, Purwanto, melaporkan.